Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan calon penulis yang selalu semangat dan senantiasa berbahagia Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur Alhamdulillah Atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT Sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengupgrade diri kita Menambah ilmu yang insya Allah berkah dan manfaat untuk manusia dan semester raya Tak lupa pula kita mengirimkan salam takzim kita kepada Rasulullah Muhammad SAW Nabi Yang telah mengantarkan kita Sehingga kita mampu merasakan nikmatnya iman dan islam Baik teman-teman Kelas Ini Terbatas Pada mereka yang memang serius ingin menghasilkan novel Insya Allah kita akan mengadakan Pembimbingan Sebisa kita Tetapi Bagaimanapun kita Belajar Bagaimanapun kita Membimbing Tanpa Komitmen Yang kuat dan konsistensi terhadap komitmen untuk menulis Maka Akan Berat untuk Bisa menghasilkan tulisan Tetapi dengan Komitmen Dan Konsisten melaksanakan komitmen tersebut Insya Allah Kita Akan bisa menghasilkan Program ini Saya Beri nama 20 hari Menulis Novel Dengan Perhitungan Mulai dari penulisan Mulai dari menemukan ide Kemudian Menulis premis Membuat outline Kemudian Menulis naskah Membaca ulang Merevisi Hingga Mengedit Itu semua jumlahnya 20 hari Nanti Sebelum kita menulis Akan Ada penjelasan tentang Berapa hari dipakai Menemukan ide Berapa hari dipakai menulis Dan seterusnya Nah Sebelum kita Mulai Menulis Karena kelas ini Akan Kita laksanakan Selama 25 hari Maka 5 hari pertama Digunakan Untuk menerima materi Akan ada 5 materi Yang kita Pelajari Untuk Menjadi Panduan kita Dalam Menulis nantinya Nah nanti Pada Hari ke-6 Sampai Hari ke-25 Baru kita Mulai Menulis Baik Semoga Ini Bermanfaat Kita Mulai Dengan Mengucapkan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baik teman-teman Sekarang kita Masuk ke materi Pertama Yaitu Ide Premis Dan Outline Kita tidak akan Bisa menulis Ketika kita Tidak Memiliki Ide Nah itu Latar belakang Kenapa Ide Dikasih Di awal Nah Supaya Ide itu Tidak Kemana-mana Supaya Ide itu Kita Ikat Maka Pengikat Sementaranya Namanya Premis Dari Premis Kemudian Kita Mengembangkannya Menjadi Outline Tiga Tiga Hal ini Yang akan Kita Bahas Satu persatu Jadi Dari yang pertama Menemukan Ide Kemudian Yang kedua Membuat Premis Dan yang ketiga Menyusun Outline Oh ya Di Kita Masuk ke Poin Pertama Menemukan Ide Sebenarnya Ide Itu Tempatnya Dimana Dipikiran Apa Di hati Di dalam Diri kita Atau Di luar Diri kita Nah Ini yang Mungkin Perlu Kita Bukan Dipikirkan Tapi Sepemahaman Kalau Misalnya Dia dipikiran Mengapa Kadang-kadang Kalau kita Menyuruh Orang Untuk Misalnya Menulis Dia menjawab Tunggu dulu Tunggu dulu Kak Saya Mau Cari ide Dulu Kalau Memang Dia ada Dalam Diri Kita Kenapa Mesti Dicari Kalau ada Di luar Bagaimana Kita Mencarinya Nah Di Subjudul Ini Di beberapa Kesempatan Saya selalu Menyampaikan Bahwa Saya Menggunakan Kata Menemukan Bukan Mencari Kalau Mencari Belum Tentu Ketemu Tapi Kalau Menemukan Ya Pasti Ketemu Karena Ditemukan Dan Saya Meyakini Bahwa Ide Itu Pasti Ditemukan Karena Dia Ada Di Mana Mana Ada Dalam Diri Kita Dalam Pikiran Kita Dalam Perasaan Kita Ada Di Lingkungan Kita Ada Di Dalam Rumah Kita Ada Di Mana Mana Bahkan Ada Dalam Hayalan Kita Sehingga Sebenarnya Kita Tidak Perlu Susah Susah Mencari Ide Kita Cukup Menemukan Memilih Mengambilnya Kemudian Kita Ramu Ide itu Menjadi Apapun Yang kita Mau Mau Jadi novel Mau Jadi cerpen Mau Jadi puisi Mau Jadi artikel Terserah Kita Nah Sehingga Bagi Yang Memang Betul Betul Serius Ingin Belajar Menulis Jangan Pernah Jadikan Ide Sebagai Alasan Untuk Tidak Menulis Karena Sesungguhnya Ketika Seorang Penulis Tidak Memiliki Ide Untuk Menulis Maka Itu Sudah Ide Ide Penulis Yang Menemukan Ide Lalu Bagaimana Caranya Supaya Ide Itu Selalu Kita Temukan Dan Kita Bisa Memilih Ide Yang Tepat Nah Pada Kesempatan Ini Ada Tiga Hal Yang Harus Kita Lakukan Di Slide Ini Saya Menamakannya Tips Agar Kita Mudah Menemukan Ide Tadi Saya Katakan Bahwa Ide Itu Ada Dimana Saja Ada Di Sekitar Kita Ada Dalam Diri Kita Dalam Pikiran Kita Dalam Pengetahuan Kita Nah Bagaimana Caranya Sehingga Kita Menyadari Kemudian Melihat Dan Mampu Mengambil Ide Tersebut Ada Tiga Cara Yang Pertama Banyak Membaca Nah Ini Bagi Siapapun Yang Ada Niat Dalam Hatinya Untuk Belajar Menulis Atau Menjadi Penulis Penulis Apapun Itu Maka Hal Pertama Yang Harus Suka Dilakukan Adalah Membaca Sebagian Besar Penulis Penulis Itu Memulai Keinginan Untuk Menulis Adalah Karena Banyaknya Bahan Bacaan Yang Sudah Dibacanya Ketika Semakin Banyak Membaca Banyak Pengetahuan Banyak Keawasan Banyak Pertanyaan Pertanyaan Juga Yang Ada Di Kepala Ada Di Benak Ada Di Hati Pembaca Sehingga Kemudian Itu Yang Mendorong Kita Untuk Menulis Menuliskan Apa yang Kita Ketahui Kemudian Menuliskan Juga Pertanyaan Pertanyaan Kita Nah Kadang Begini Mau Menulis Novel Misalnya Tapi Hanya Membaca Buku Buku Paket Pelajaran Kalau Disuruh Oleh Guru Misalnya Atau Hanya Membaca Diktat Diktat Kuliah Dari Dosen Atau Hanya Membaca Buku Yang Berhubungan Dengan Pekerjaan Ya Bisa Saja Sih Cuman Pasti Tidak Akan Kaya Jadi Misalnya Begini Kita Tidak Heran Kalau Misalnya Melihat Ada Orang Yang Bahkan Menulis Dialog Pun Masih Salah Itu Karena Dia Tidak Banyak Membaca Sehingga Sebaiknya Ketika Membaca Bacalah Buku Ya Jadi Ketika Akan Menulis Sorry Ketika Akan Menulis Bacalah Buku Yang Berkaitan Atau Sejenis Dengan Yang Ingin Kita Tulis Misalnya Ingin Menulis Novel Maka Bacalah Beragam Novel Sehingga Dari Situ Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Oh Menulis Novel Seperti Ini Oh Gaya Menulis Si A Begini Gaya Menulis Si B Begini Saya Mau Memadukan Atau Saya Mencari Gaya Sendiri Itu Yang Kedua Akan Memperkaya Kosa Kata Kita Yang Ketiga Akan Memperkaya Diksi Kita Jadi Ketika Kita Menulis Kita Tidak Kesulitan Kata Kata Terkadang Ide Di Kepala Banyak Yang Mau Ditumpahkan Tapi Kita Bingung Bagaimana Meramu Kalimatnya Bagaimana Pemilihan Katanya Nah Salah Satu Caranya Adalah Dengan Banyak Membaca Kita Lanjut Ke Tips Kedua Kalau Ada Kalau Selama Mendengarkan Kemudian Ada Pertanyaan Langsung Ditulis Saja Di Grup Nanti Setelah Semua Selesai Membaca Dan Tidak Lagi Pertanyaan Nanti Moderator Akan Persilahkan Untuk Kita Sama-sama Mendiskusikan Pertanyaan Tersebut Kita Kembali Tips Kedua Untuk Menemukan Ide Yaitu Senantiasa Mengupdate Peristiwa Aktual Atau Selalu Tahu Informasi Terkini Jadi Penulis itu Tidak Boleh Ketinggalan Info Penulis itu Tidak Boleh Istilahnya Jadi intinya Penulis itu Harus Selalu Mengetahui Kejadian Kejadian Fenomena Fenomena Yang Terjadi Di Sekitarnya Di sekitarnya Bisa dalam arti yang sempit Maupun dalam arti yang Luas Misalnya Kejadian Kejadian Di dalam rumah Kejadian Apa yang Sedang Terjadi Di daerah Kita Kemudian Di negara kita Kemudian Di dunia Misalnya Sekarang ini Kalau masalah Terlalu sekarang Masalah pandemi Covid-19 Itu pasti Tidak ada yang Tidak tahu Mau penulis Mau bukan Semua tahu Tapi terkadang Ada informasi Yang Orang lain Tidak tahu Dan penulis Harus tahu Nah itulah Sehingga Penulis Harus rajin-rajin Mencari informasi Apakah Melalui Berita Apakah Kembali lagi Melalui Bacaan Dengan Nonton TV Dengan Melalui Media-media Sosial Misalnya Twitter Sehingga Penulis juga Dituntut Untuk Menggunakan Media sosial Dengan Cara yang Positif Untuk mencari Informasi-informasi Baik Informasi Aktual Maupun Informasi Yang Terkait Dengan Apa Yang Ingin Ditulis Kemudian Tips Ketiga Yaitu Rajin Mengamati Dan Observasi Ini Ini Sebenarnya Saling Terkait Dengan Yang Kedua Jadi Penulis Bukan Hanya Mengetahui Oh Iya Sekarang Ini Sedang Mewabah Corona Oh Iya Sekarang Ini Di Asia Tenggara Indonesia Persentase Kematian Di Indonesia Tertinggi Dan Seterusnya Bukan Hanya Sebatas Itu Tetapi Kita Mengamati Secara Mendalam Kemudian Juga Melakukan Observasi Apabila Dibutuhkan Sehingga Jangan Heran Ketika Melihat Ada Penulis Yang Misalnya Senang Nonton Film Kemudian Senang Mendengarkan Lagu Mendengarkan Musik Senang Berdiskusi Tentang Apa Saja Sebenarnya Pada Saat Dia Melakukan Itu Dia Sedang Melakukan Pengamatan Dia Sedang Melakukan Observasi Nah Bagaimana Kalau Misalnya Saya Pendiam Atau Saya Pemalu Kalau Kalau Kita Observasi Kalau Kita Mengamati Kan Terkadang Kita Harus Wawancara Gimana Caranya Saya Ini Kan Pemalu Saya Tidak Tahu Memulai Pembicaraan Saya Malu Bicara Dengan Orang Saya Takut Ditertawakan Atau Saya Takut Dianggap Kepo Karena Terlalu Banyak Bertanya Diskusi 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 Ringan Itu Sebenarnya Sudah Masuk Dalam Tahap Observasi Dan Diskusi Yang dimaksud Disini Kalau Memang Malas Ngomong Atau Tidak Suka Bicara Atau Pemalu Mendengarkan Orang Berdiskusi Sudah Bisa Dikategorikan Sebagai Diskusi Jadi Silahkan Orang Bicara Apa Saja Silahkan Orang Nah Kita Cukup Mengamati Dan Mencatat Dalam Hati Atau Bahkan Membawa Catatan Catatan Kecil Atau Menggunakan Handphone Kita Melangkah Ke Poin Kedua Yaitu Membuat Premis Barangkali Ada Yang Belum Pernah Mendengar Apa Itu Premis Premis Itu Gambaran Umum Tentang Apa Yang Ingin Kita Tulis Nah Secara Sederhana Premis Adalah Ide Dasar Tulisan Kita Jadi Pada Saat Misalnya Kita Sedang Nonton Kemudian Kita Menemukan Ide Pada Saat Tonton Kemudian Timbul Sebuah Ide Kita Sayang Untuk Meninggalkan Apa yang Kita Tonton Karena Sedang Seru-serunya Juga Maka Kita Bisa Taruh Misalnya Ada Kertas Kita Bisa Mencatat Ide Kita Tersebut Atau Kalau Tidak Ada Kita Bisa Sekarang Ini Kalaupun Kita Nonton Pasti Handphone Ada Dekat Kita Kita Bisa Mencatat Ide Tersebut Di Note Di HP Kalau Misalnya Tonton Nenya Bisa Dijeda Barang 1-2 Menit Kemudian Kita Langsung Buat Tulis 1-2 Kalimat Sebagai Premis Walaupun Mungkin Ketika Kita Akan Olah Betul-betul Ide Tersebut Menjadi Tulisan Premis Akan Berubah Nah Sekarang Ide Kita Sudah Matang Kemudian Kita Membuat Premis Tujuannya Adalah Supaya Kita Tahu Kemana Arah Ada Yang Pertama Supaya Kita Tahu Ini Tulisan Kita Arah 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 Seperti Apa Kemudian Yang Kedua Ini Untuk Kalau Kita Sudah Ingin Menjadi Penulisan Profesional Biasanya Kalau Kita Mengajukan Naskah Misalnya Novel Ke Penerbit Mayor Itu Yang Diminta Pertama Kali Adalah Premis Begitu Juga Misalnya Kita Mengajukan Naskah Skenario FTV Misalnya DCTP Yang pertama Diminta Adalah Premis Setelah Premis Oke Biasanya Baru Diminta Sinopsis Setelah Sinopsis Oke Baru Kita Diminta Satu Dua Bab Tulisan Atau Ada Penerbit Yang Langsung Meminta Naskah Secara Keseluruhan Jadi Intinya Adalah Dalam Penulisan Kita Memerlukan Premis Supaya Kita Tahu Kemana Arah Tulisan Kita Ini Lalu Apa Saja Yang Harus Ada Dalam Premis Apa Saja Yang Harus Dimasukkan Kedalam Premis Tersebut Ada Tiga Poin Penting Yang Harus Ada Dalam Premis Yang Pertama Adalah Tokoh Utama Yang Kedua Konflik Utama Dan Yang Terakhir Ending Ketika Orang Membaca Premis Orang Sudah Punya Bayangan Seperti Apa Tokoh Seseru Apa Konflik Dan Kira Kira Seperti Apa Ending Makanya Premis Itu Biasanya Hanya Dipegang Oleh Penulis Dan Editor Kalau Misalnya Untuk Dipenerbit Editor Yang Pegang Tidak Disebarkan Ke Pembaca Karena Setelah Membaca Premis Boleh Jadi Pembaca Tidak Tertarik Untuk Membaca Karya Kita Sehingga Premis Itu Untuk Konsumsi Pribadi Dan Internal Penerbit 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 Membutuhkannya Nah Tiga Poin Ini Yaitu Tokoh Utama Konflik Utama Dan Ending Kenapa Sampai Konflik Utama Karena Dalam Novel Itu Kita Konfliknya Banyak Jadi Ada Beberapa Konflik Yang Coba Kita Selesaikan Satu Per Satu Tidak Seperti Cerpen Yang Memang Hanya Menyelesaikan Satu Konflik Kalau Novel Banyak Konfliknya Sehingga Kita Harus Menyelesaikannya Satu Satu Tetapi Dalam Premis Hanya Konflik Utama Yang Kita Tulis Nah Ketiga Poin Itu Kita Tulis Pendek Pendek Hanya Dalam Satu Sampai Lima Kalimat Paling Panjang Jadi Satu Kalimat Sampai Lima Kalimat Saja Paling Panjang Yang Penting Ketiga Unsur Ini Ketiga Poin Ini Sudah Terpenuhi Nah Kegunaan Lain Dari Premis Adalah Kita Memerlukannya Ketika Kita Menyusun Outline Jadi Sambil Menyusun Outline Nanti Kita Bisa Sambil Merilik Premis Lalu Apakah Sama Premis Dengan Sinopsis Tentu Saja Tidak Sama Kalau Premis Itu Gambaran Tulisan Kita Secara Umum Kalau Sinopsis Lebih Detail Jadi Kalau Premis Hanya Mengandung Tiga Unsur Tadi Tokoh Utama Konflik Dan Ending Maka Kalau Sinopsis Selain Tokoh Utama Konflik Utama Dan Beberapa Konflik Pendukung Kemudian Ending Endingnya Sudah Dijelaskan Alurnya Di Sinopsis Sudah Nampak Alur Alur Cerita Kita Seperti Apa Itu Bedanya Jadi Bahasa Bahasa Sederhananya Kalau Premis Merupakan Gambaran Tulisan Secara Umum Sementara Sinopsis Gambaran Tulisan Yang Lebih Mendetail Jadi Kalau Membaca Premis Saja Kita Sudah Paham Apalagi Setelah Membaca Sinopsis Gitu Jadi Supaya Ada Gambaran Mungkin Sedikit Saya Kasih Contoh Premis Ini Premis Yang Sangat Fresh Karena Novel Ini Sekarang Sementara Saya Edit Rencana Diikutkan Di Sebuah Lomba Kalau Keburu Karena Tanggal 20 Deadline Novel Ini Tentang Tia Seorang Anak Gadis Yatim Yang Mencari Pembunuh Ayahnya Sehingga Dapat Mengembalikan Kebahagiaan Ibunya Yang Telah Hilang Lebih 20 Tahun Nah Dari Contoh Premis Ini Tokoh Utamanya Namanya Tia Karakternya Tia Ini Adalah Seorang Anak Yatim Kalau Di Sinopsis Kalau Di Premis Ini Hanya Menggambarkan Tia Sebagai Seorang Anak Yatim Tapi Kalau Sudah Disinopsis Boleh Jadi Karakter Tia Yang Lain Akan Dipaparkan Disitu Yang Mencari Pembunuh Ayahnya Nah Disini Tergambar Konflik Oh Ternyata Disini Ada Konflik Pembunuhan Kemudian Konflik Ibunya Yang Selalu Sedih Mungkin Karena Suaminya Terbunuh Sehingga Dapat Mengembalikan Kebahagiaan Ibunya Nah Endingnya Mestinya Kalau dia Happy Ending Maka Endingnya Adalah Kebahagiaan Ibunya Kembali Ibunya Tidak Lagi Sedih Ibunya Sudah Bisa Bahagia Seperti Sedia Kala Kalau Dia Set Ending Berarti Ibunya Tetap Tidak Bahagia Kita Lanjut Ke Poin Terakhir Yaitu Menyusun Outline Outline Atau Kerangka Atau Ini Mungkin Yang Teman Teman Mungkin Belum Terbiasa Mendengarnya Bahasa Lain Dan Ini Bahasa Baku Dari Kerangka Adalah Ragangan Kerangka Jadi Oleh Pegiat-pegiat Literasi Atau Ahli-Ahli Bahasa Itu Sekarang Jarang Menyebut Kerangka Dia Lebih Sering Menyebut Ragangan Nah Outline Atau Kerangka Atau Ragangan Itu Sangat Diperlukan Karena Bagi Penulis Itu Ibarat Petah Jadi Kita Mau Jalan Kemana Lihat Kerangka Sehingga Jalan Kita Tidak Melebar Ke Mana-mana Nah Apakah Ketika kita Menulis Kita harus Mengikuti 100% Outline Yang sudah kita Buat Jawabannya Tidak Outline Itu Fleksibel Jadi Boleh jadi Sepanjang Kita Menulis Outline Juga Berubah Ini Minggu Lalu Terjadi Pada Saya Jadi Karena Kita Ada Tuntutan 11 Hari Menulis Buku Non Fiksi Harus Seter Tugas Kemudian Apa Terburu-buru Mencari Referensi Sehingga Akhirnya Outline Itu Tambah Sulang Tambah Sulang Tambah Sulang Tidak Masalah Jadi Selesaikan Dengan Ketika Kita Menulis Semasa Kita Merasa Wah Kayaknya Tidak Perlu Atau Ini Kayaknya Harus Di Bagian Ini Itu Tidak Apa-apa Ditukar Atau Dihapus Ganti Atau Ditambah Intinya Adalah Outline Itu Ada Untuk Mempermudah Kita Dalam Membuat Tulisan Yang Tidak Rancu Dan Tidak Melibar Kemana-mana Nah Ini Kan Ada Kebiasaan Penulis Itu Yang Katanya Susah Memulai Tapi Lebih Susah Mengakhiri Itu Diantaranya Adalah Karena Kerangkanya Tidak Matang Karena Kerangka Itu Sudah Ada Bagaimana Kita Mengakhirinya Lalu Bagaimana Kita Menyusun Outline Disini Ada Tiga Yang Saya Beri nama Tips Dan Langkah Langkah Intinya Tiga Hal Yang Harus Dilakukan Ketika Kita Menyusun Outline Yang Pertama Menentukan Tema Tulisan Setelah Kita Menemukan Ide Itu Kita Akan Membuat Premis Nah Di Premis Ini Biasanya Memang Sudah Sudah Ada Tema Karena Sudah Sudah Ada Saya Menulis Nomor Sudah Jelas Tokohnya Siapa Konfliknya Apa Kalau Sudah Konflik Berarti Sudah Ada Tema Jadi Outline Dibuat Berdasarkan Premis Tadi Kemudian Mencatat Poin Poin Penting Di Outline Ini Kita Hanya Menulis Poin Penting Yang Sekiranya Harus Ada Dalam Tulisan Kita Kemudian Mengembangkan Poin Poin Penting Tersebut Nah Ini Ada Tiga Langkah Sudah Ada Temanya Kemudian Dicatat Poin Poin Besarnya Kemudian Ada Sub Poin Untuk Format Outline Dari Tiga Ini Kita Buat Format Terserah Kita Ada Yang Membuatnya Ditulis Misalnya Satu Misalnya Satu Tia Menghilang Nah Kemudian Dibawanya Misalnya Di Garis Datar Apa Poin Poin Yang Tia Menghilang Itu Misalnya Ditulis Misalnya Sahabat Tia Mencarinya Kemudian Misteri Buku Diari Tia Atau Apa Itu Poin Poin Penting Apa Sub Poin Penting Jadi Poin Pentingnya Adalah Tia Menghilang Kemudian Ada Sub Sub Dari Situ Nah Cara Menulisnya Tergantung Kenyamanan Kita Ada Yang Menulisnya Dalam Bentuk Langsung Seperti Bab Seperti Daftar Isi Jadi Bab Satu Kemudian Ada Sub Bab Ada Yang Membuat Main Mapping Ada Yang Membuat Main Mapping Jadi Dilingkar Disitu Tia Menghilang Baru Ada Kaki Kakinya Di Kakinya Ditulisi Sahabat Tia Mencari Kemudian Misalnya Apa Ada Informasi Tentang Tia Dan Seterusnya Nah Ada Juga Yang Membuatnya Dalam Bentuk Table Sekali Lagi Ini Tergantung Nyamannya Kita Dimana Yang Gampangnya Kita Paham Ketika Membaca Outline Itu Bentuk Seperti Apa Itu Yang Kita Pakai Jadi Tidak Ada Aturan Tidak Ada Aturan Resmi Bahwa Outline Itu Harus Seperti Ini Apalagi Kita Menulis Novel Bukan Menulis Skripsi Yang Sistematikanya Sudah Memang Ter Ditentukan Baik Insya Allah Nanti Akan Ada Format Ada Beberapa Contoh Format Outline Nanti Teman-teman Tinggal Memilih Mana Yang Teman-teman Merasa Nyaman Dan Gampang Untuk Memahaminya Maka Maka Yang Nanti Dipakai Ketika Teman-teman Menyusun Outline Novel Teman-teman Baik Saya Pikir Materi Untuk Hari Ini Materi Pertama Cukup Sekian Dari Sekarang Kalau Punya Waktu Sudah Bisa Mencatat Mencari Ide Membuat Premis Dan Mencatat Outline Walaupun Nanti Di Hari Ke Nombor Kita Memulai Sebenarnya Tapi Tidak Apa Mulai Memang Kalau Ada Pertanyaan Sekali Lagi Silahkan Ditulis Di Kolom Grup Ini Komentar Grup Ini Nanti Kita Diskusikan Sama-sama Demikian Saya Mira Pasolong Saya Ucapkan Terima Kasih Lebih Dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima